Pada episode ini saya akan membahas sebuah film yang menceritakan kejadian Sun Wukong dan teman-temannya sebelum pergi mengambil kitab suci Dan ini pula pertama kalinya Sun Wukong bertemu dengan Marshall Tian Feng atau yang biasa kita kenal dengan Pat Kai Film ini berjudul Marshall Tian Feng yang dirilis pada tahun 2020 lalu Sebelum memulai filmnya banyak pertanyaan yang muncul mulai dari karakter dan jalan cerita yang mungkin menurut kalian membingungkan Mulai dari urutannya yang mana kemudian kenapa pemainnya selalu berbeda Jadi untuk versi The Movie memang hampir bisa dikatakan semua pemeran dari Sun Wukong selalu berbeda Walaupun demikian untuk jalan cerita yang diambil semuanya berasal dari novel Journey to the West di China sana Hanya saja yang memproduksi film ini memang dari produser yang berbeda dan menggunakan aktor utama yang berbeda pula Tanpa banyak basa-basi langsung saja kita masuk ke alur ceritanya guys Di awal film kita akan diperlihatkan Sun Wukong yang mengacaukan Istana Langit Hampir tak ada satu pun dari prajurit istana yang mampu melawan kekuatan Sun Wukong Keributan yang terjadi membuat Kaisar Langit murka dan memerintahkan dua jenderal terbaiknya Yaitu Dewa Erlang dan juga Marshal Tianfeng untuk melawan Sun Wukong Pertempuran pun berlangsung Kekuatan yang dimiliki Dewa Erlang tak mampu melawan Sun Wukong Sementara Marshal Tianfeng juga harus kehilangan garuk saktinya yang terhempas ke bumi akibat serangan tongkat sakti milik Sun Wukong Tentu saja tanpa adanya garuk sakti Marshal Tianfeng juga bukanlah tandingan Wukong Lantas Buddha turun tangan dan mengurung Sun Wukong di lembah gunung lima jari Sementara Marshal Tianfeng diberikan penghargaan oleh Buddha karena telah memperingatkan Wukong untuk tidak melakukan sebuah kekacauan Karena akan ada takdir karma Dan film ini baru saja akan dimulai guys Cerita kemudian dilanjutkan Dengan keberhasilan yang diraih oleh Marshal Tianfeng membuat para Dewi di Istana Langit kagum dengan keberaniannya Hal itu membuat Dewa Erlang sangat cemburu dengan apa yang didapatkan oleh Tianfeng Dewa Erlang kemudian memprovokasi Kaisar Langit agar memerintahkan Tianfeng turun ke bumi dan membunuh Sun Wukong Karena jika suatu saat Sun Wukong bebas maka ia akan kembali membuat sebuah kekacauan Sesaat kemudian Kaisar Langit langsung memerintahkannya untuk turun ke bumi dan memusnahkan Sun Wukong Kaisar Langit juga memberikan senjata garuk perak untuk menggantikan garuk saktinya yang telah hilang Sebelum pergi, Tianfeng berpamitan dengan salah satu Dewi yang akan selalu menunggunya pulang Lalu turunlah Marshal Tianfeng ke bumi untuk kembali bertarung dengan Sun Wukong Sementara itu di bumi sendiri terdapat beberapa pemburu siluman yang sedang bersiap-siap untuk menangkap siluman naga emas Mereka berempat terdiri dari Bao Er, Cai Er, Yin Xi, dan Jin Xi Dengan menggunakan cermin ajaib, mereka berempat membuat sebuah formasi untuk menangkap siluman naga emas tersebut Setelah naga emas itu tertangkap, datanglah Marshal Tianfeng yang tidak sengaja membebaskan naga emas tersebut Akibat terbebasnya naga emas, salah seorang wanita di antara mereka yang bernama Bao Er menoyor kepala Tianfeng karena telah merusak formasinya Dan secara sengaja membebaskan naga emas tersebut Siluman naga emas yang sudah terbebas akhirnya kembali mengamuk Tianfeng kemudian bertarung melawan siluman naga emas sementara Bao Er dan yang lain segera melarikan diri Dirasa punya hutang budi, Bao Er berniat kembali untuk membantu Tianfeng Akan tetapi nyatanya naga emas itu telah lumpuh dan berhasil dikalahkan Mereka berempat tertegun melihat kemampuannya yang mengalahkan siluman naga emas tersebut sendirian Setelah itu, Marshal Tianfeng memanggil Dewa Bumi yang sedang rebahan untuk sekedar menanyakan keberadaan gunung lima jari yang ia cari Namun karena Dewa Bumi tidak mengetahui letak posisinya, maka Tianfeng pun segera membiarkannya pergi dan melanjutkan rebahan Bao Er serta lainnya yang menyadari orang yang ada di hadapannya tersebut merupakan seorang dewa sangat terkejut dan terheran-heran Apalagi ini merupakan pertama kalinya mereka berhadapan langsung dengan seorang dewa Bao Er yang tak ingin kehilangan momen bertemu dengan dewa mengatakan jika ia mengetahui posisi letak gunung lima jari tersebut yang berada di sisi timur Belum selesai ia berbicara, Tianfeng langsung pergi begitu saja sementara mereka berempat akhirnya kembali ke desa Sebenarnya Bao Er juga tak mengetahui di mana letak posisi gunung lima jari itu guys Ia mengatakan seperti itu hanya untuk menipu Marshal Tianfeng agar dapat membantunya, memburu para siluman dan pastinya mendapatkan banyak cuan Siapa sangka secara tiba-tiba Tianfeng kini telah berada di belakang mereka Yang membuat mereka berempat kembali terkejut dan terheran-heran Marshal Tianfeng murka dengan tingkah Bao Er yang telah menipunya Tapi lagi-lagi Bao Er berhasil meyakinkan Tianfeng dan akan mengantarkannya ke gunung tersebut Tianfeng kembali percaya karena seperti yang disampaikan Kaisar Langit jika seorang dewa tak akan mampu melihat keberadaan gunung lima jari tersebut Terkecuali manusia fana itu sendiri Sehingga Tianfeng akhirnya mau mengikuti permintaan Bao Er dan melakukan perjalanan bersama menuju ke lembah gunung lima jari Di sana Tianfeng harus bertarung melawan siluman agar bisa melanjutkan perjalanan Tentu saja bagi seorang dewa perang hal itu sangatlah mudah Dan sebenarnya lagi-lagi Bao Er mengakali Tianfeng hanya untuk sekedar menangkap siluman tersebut dan menjualnya di sebuah pasar gelap Tianfeng yang lagi-lagi mengetahui jika ia ditipu hampir saja meremas muka Bao Er Akan tetapi hal itu tak sampai ia lakukan karena iba terhadapnya Sesaat kemudian seorang ibu-ibu berteriak meminta bantuan karena anaknya diculik oleh seorang siluman laba-laba Bao Er memohon pada Tianfeng agar mau membantu ibu tersebut dan mengembalikan anaknya Untuk kali ini Bao Er benar-benar berjanji untuk mengantarkannya ke gunung lima jari tempat Sun Wukong dikurung Singkat cerita pada malam itu Tianfeng yang sedang berbincang dengan Bao Er dikagetkan dengan hilangnya satu persatu teman Bao Er Yang pada saat itu mereka bertiga diculik oleh siluman laba-laba Tianfeng segera mengejar kemana arah pergi siluman laba-laba Sampai ia tiba di tempat siluman laba-laba itu bersarang Terjadilah pertarungan singkat di antara mereka Meskipun Tianfeng berhasil mengalahkan siluman laba-laba Tapi Bao Er terkena serangan racun dari siluman tersebut Singkat cerita Bao Er yang sudah tersadar Berterima kasih pada Tianfeng yang telah menyelamatkannya Dari kejadian itu pula Bao Er merasakan getaran cinta di hatinya Maka dari itu pada keesokan harinya Ia berniat untuk mengungkapkan perasaannya pada Tianfeng Bahkan saking niatnya untuk mengungkapkan rasa cinta Ia rela didandani seperti badut Karena menurutnya badut merupakan dandanan paling cantik, seksi, dan menawan Akan tetapi pada saat ia mengungkapkan perasaannya tersebut Cintanya bertepuk sebelah tangan Karena tujuan Tianfeng menyelamatkan Bao Er hanya untuk mengetahui posisi Di mana gunung lima jari tempat Sun Wukong dikurung berada Bao Er akhirnya jujur jika sebenarnya ia tak tahu di mana posisi gunung lima jari Yang membuat Tianfeng murka karena selama ini ia hanya ditipu olehnya Tak hanya itu ia juga tak menerima cinta Bao Er Dan bersumpah jika sampai jatuh cinta pada Bao Er Ia rela untuk menjadi seekor babi Meskipun dengan rasa kecewa yang sangat dalam Bao Er merasa punya hutang budi pada Tianfeng Lantas ia mendatangi seorang peramal agar memberikan petunjuk pada Tianfeng Akan keberadaan gunung lima jari tersebut Dengan imbalan benang merah yang terikat di kaki Bao Er Benang merah tersebut merupakan tali jodoh yang telah diberikan oleh pengendali takdir Dan jika benang merah itu diberikan Maka Bao Er bisa jatuh cinta tapi tak akan pernah bisa memiliki Anggap saja ia bakal menjadi perawan tua guys Singkat cerita berkat bantuan Bao Er tersebut Tianfeng diberikan gambaran mengenai keberadaan gunung lima jari Namun ia tak pernah tahu jika yang memberikan petunjuk adalah Bao Er Dengan mempertaruhkan hidupnya Dan bahkan Tianfeng sendiri mengira jika itu merupakan bantuan dari kaisar langit Setelah mengetahui keberadaan gunung lima jari Tianfeng segera memasuki gua dan bertemu dengan Sun Wukong Yang pada saat itu sedang menggunakan jutsunya bermain domino Tanpa basa-basi Tianfeng mengajaknya untuk bertarung Walaupun demikian ia bukanlah tandingan Wukong Pertarungan tersebut mengakibatkan garuk perak yang diberikan kaisar langit sebelumnya hancur berkeping-keping Dan Tianfeng pun mengalami luka yang cukup parah Bao Er yang pada saat itu datang untuk membantu malah diusirnya Chai Er hendak mengatakan kebenaran akan pengorbanan yang dilakukan Bao Er Akan tetapi Bao Er melarangnya dan membiarkan Tianfeng pergi Singkat cerita Dengan rasa kecewa Tianfeng kembali ke istana langit Karena gagal dalam menjalankan misi maka Tianfeng harus menerima hukuman Tianfeng melalui malam dengan frustasi dan mabuk-mabukan Ia kemudian menghampiri seorang dewi bernama Zhu Yue untuk mengembalikan sapu tangan yang pernah ia berikan sebelumnya Dan disini Tianfeng masih mengira jika Zhu Yue masih mencintainya Namun ternyata untuk kali ini cintanyalah yang bertepuk sebelah tangan Dewa Erlang yang mengetahui hal tersebut lagi-lagi memfitnahnya dengan melaporkan pada kaisar langit Jika Tianfeng akan berbuat mantap-mantap dengan Zhu Yue Karena laporan Dewa Erlang itu Akhirnya Tianfeng lagi-lagi dihukum dengan dicabutnya gelar marshal Kehilangan kekuatan dan dilemparkan ke bumi untuk menjadi manusia biasa Setiga tahun telah berlalu Kehidupan yang harus dijalani Tianfeng sangatlah mengenaskan Bahkan untuk bertahan hidup ia harus berebut makanan dengan pengemis lain Tianfeng yang menyendiri dihampiri oleh pengemis yang berebut makanan sebelumnya Pengemis itu memberitahu Tianfeng jika ingin kaya ia bisa menjadi seorang pemburu siluman Dan menangkap siluman kera yang ada di gunung lima jari Karena dari tiga tahun yang lalu ada seorang wanita yang selalu memburu siluman tersebut Akan tetapi wanita itu tak pernah mampu untuk menangkapnya Menyadari gadis yang dimaksud adalah bau er Tianfeng segera pergi menuju gunung lima jari Di sana ia mendapati bau er yang masih dibuat hiburan oleh Sun Wukong Sesaat kemudian Keberadaan Tianfeng disadari oleh bau er Lalu ia mengejarnya karena ia sangatlah yakin jika itu adalah Tianfeng Bau er lalu mengajaknya ke sebuah rumah makan dan juga membelikannya baju Tapi disini Tianfeng tidak mau menerima belas kasihan bau er Dan ia juga tak ingin bau er mendekat padanya Lalu Tianfeng meminta pada pelayan kedai untuk menjadikan babi peliharaan bau er menjadi babi guling Hal ini ia lakukan hanya untuk membuat bau er marah dan tidak lagi mendekat Benar saja bau er seketika pergi meninggalkannya setelah mengetahui babi peliharaannya telah menjadi babi guling Sesaat kemudian datanglah Cai er yang memberitahu jika sebenarnya selama ini bau er selalu memikirkannya Dan ia selalu berusaha untuk mencari titik lemah Sun Wukong Bahkan hari ini saja ia masih berada di tempat Sun Wukong dikurung Karena tak ingin sesuatu terjadi pada bau er Tianfeng mendatangi gunung lima jari Di sana ia mendapati bau er yang akan dihempaskan dengan tongkat sakti Tianfeng berusaha melindungi akan tetapi justru mereka berdua yang terpental dan terhempas ke lautan pasir Melihat tidak terjadi sesuatu yang parah terhadap bau er Tianfeng sangatlah bersyukur Dan benih-benih cinta di dalam hatinya pun mulai tumbuh Tianfeng lalu menyadari jika sebenarnya yang mampu mengalahkan Sun Wukong adalah garuk saktinya Namun ia tak mengetahui di mana letak garuk saktinya terjatuh Mengingat kejadian itu sudah terjadi 20 tahun yang lalu Tak lama kemudian Dewa Bumi kembali datang Ia memberitahu Tianfeng jika sebuah pusaka jatuh dari langit akan mengakibatkan sebuah keanehan di bumi 20 tahun yang lalu pernah terjadi keanehan saat cahaya dari langit jatuh dan menimpa sebuah desa bernama Desa Keluarga Gau Dan desa itu merupakan desa tempat tinggal bau er Setibanya di desa para warga berkumpul untuk menyambut kedatangan bau er dan teman-temannya Akan tetapi ketika bau er menanyakan fenomena aneh yang terjadi pada 20 tahun yang lalu Semua warga seketika melarikan diri dan masuk ke rumah masing-masing Bahkan ayam pun tak boleh berkeliaran di luar Bau er tak putus asa begitu saja Ia kemudian menanyakan kepada kedua orang tuanya Akan tetapi justru kedua orang tuanya marah dan mengatakan jika tak ada satupun fenomena aneh terjadi di desa Bahkan bukan hanya 20 tahun yang lalu Melainkan mulai dari 40 tahun yang lalu tak pernah ada satupun hal terjadi Namun lagi-lagi bau er tak putus asa Ia kemudian mendatangi kepala desa untuk mencari tahu akan kebenaran fenomena tersebut Kepala desa akhirnya menjelaskan jika memang benar pada 20 tahun yang lalu terjadi sebuah fenomena jatuhnya benda pusaka dari langit Akan tetapi ketika para warga desa mengecek pusaka itu berubah menjadi siluman pemangsa manusia Jika bau er memang ingin mencari pusaka gaduk sakti maka ia harus membunuh terlebih dulu siluman tersebut Yang saat ini berada di sebuah goa di pinggir desa Di keesokan paginya bau er menitipkan pesan pada Tian Feng dan Chai Er Jika ia telah pergi untuk memburu siluman jelmaan garuk sakti Sementara di tempat yang lain kepala desa berkumpul dengan para warga Untuk memperbincangkan sesuatu di mana kebenaran mulai diketahui Jika sebenarnya garuk sakti tak pernah berubah menjadi siluman Melainkan menjadi bayi wanita dan itu adalah bau er Kepala desa bersama warga sengaja merahasiakan hal tersebut Agar tidak terjadi sesuatu yang membahayakan Tian Feng kemudian mendatangi wukong untuk menanyakan kebenaran akan jati diri bau er Mengingat wukong memiliki kekuatan mata api yang mampu melihat semua hal Sun wukong kemudian menjelaskan jika dari awal ia sudah tahu jika bau er memang jelmaan dari garuk sakti Dikuatkan pula dengan bekas luka yang ada di tangan bau er Yang merupakan bekas pertempuran mereka di istana langit 20 tahun yang lalu Di sisi yang lain tepatnya di istana langit Dewa Erlang sangat kecewa pada Kaisar karena dewa yang lain sudah mulai naik pangkat Sementara ia masih menjadi penjaga gerbang Tapi salah seorang dewa lainnya meyakinkan dewa Erlang jika ia tak lama lagi akan mendapatkan jabatan marshal Tian Feng Setelah padamnya cahaya bintang Tian Feng Untuk memadamkan cahaya tersebut dewa Erlang harus turun ke bumi dan menghabisi Tian Feng Sementara itu di bumi sendiri bau er yang tak menemukan letak posisi goa yang dimaksud kepala desa menanyakan kembali keberadaan tempat tersebut Tapi Tian Feng melarang bau er untuk kembali mencarinya karena ia tak mau lagi kembali ke kerajaan langit Bahkan ia berniat untuk menikahinya Singkat cerita pernikahan diantara mereka berdua akan segera dilaksanakan Akan tetapi pada saat pernikahan itu berlangsung tiba-tiba terjadi sebuah serangan yang mengakibatkan Tian Feng mengalami luka parah Tak hanya itu satu persatu teman bau er juga harus mati karena berusaha melawan manusia bertopeng Yang tak lain adalah dewa Erlang Saat dewa Erlang hendak akan membunuh Tian Feng ia ditolong oleh Garuk Sakti Yang ternyata selama ini bau er telah mengetahui jati dirinya yang merupakan jelmaan Garuk Sakti Karena sebelumnya ia telah meminta tolong pada Sun Wukong untuk mengeluarkan Garuk Sakti tersebut dari dalam tubuhnya Meskipun harus mengorbankan nyawa Seketika bau er berubah menjadi kristal diikuti dengan Tian Feng yang juga berubah menjadi siluman babi Dengan kematian bau er Tian Feng murka pada dewa Erlang Apalagi kini kekuatannya sepenuhnya telah kembali Tian Feng mulai kembali mendatangi istana langit dan membuatnya porak-poranda Pertarungan terakhir antara Tian Feng melawan dewa Erlang pun berlangsung Tentu saja dengan kemampuan yang dimiliki oleh Tian Feng Dewa Erlang bukanlah tandingannya Dengan mudah Dewa Erlang pun ditumbangkan Sampai pada suatu ketika Tian Feng akan mengeluarkan jurus terakhirnya Seketika itu pula Buddha turun untuk menenangkan Tian Feng Buddha juga memperingatkan Tian Feng jika ia tetap ingin membalas dendam Maka jabatan dewanya akan dicabut dan ia akan dikembalikan ke alam manusia Namun kemurkaan Tian Feng tak bisa dihentikan Ia tetap saja melangsungkan serangan terakhirnya dan memilih untuk tinggal di alam manusia Terakhir kita diperlihatkan Sun Wukong dan Bit Sutong yang menjemput Tian Feng untuk melakukan sebuah perjalanan mengambil kitab suci ke barat Sebelum pergi Tian Feng melihat seorang wanita yang merupakan reinkarnasi dari Bao Er Tian Feng memeluk erat wanita tersebut dan memberikannya setengah dari kekuatan yang ia miliki Agar reinkarnasi Bao Er tersebut dapat melindungi semua warga desa Dan film pun telah berakhir guys Ada banyak hal yang saya dapatkan dari film ini Dimana sebenarnya Tian Feng atau yang biasa kita kenal sebagai Pat Kai Dulunya merupakan general terkuat pada masanya Dan kenapa setelah Pat Kai melakukan perjalanan ke barat untuk mengambil kitab suci Seakan-akan tak memiliki kekuatan sebesar itu Kalau dari film ini setengah kekuatannya menghilang karena sebelum melakukan perjalanan mengambil kitab suci Ia memberikan setengah kekuatannya tersebut pada Bao Er Mungkin sampai disini dulu dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye-bye